Galatia 2 Setelah 14 tahun, aku pergi lagi ke Yerusalem bersama Barnabas, dan aku membawa serta titus bersamaku. Aku pergi berdasarkan kewaluan, dan aku menjelaskan kepada mereka Injil yang aku beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, khususnya kepada mereka yang terpandang, supaya aku tidak berlari atau telah berlari dengan sia-sia. Dan titus yang ada bersamaku, meskipun ia orang Yunani, tidak dipaksa untuk disunat. Namun, saudara-saudara palsu yang masuk di antara kita secara rahasia, telah menyusut untuk mematang-matai kebebasan yang kita miliki dalam Yesus Kristus, Mereka berusaha untuk memperhambah kita. Tetapi, sesaat pun kami tidak mundur ataupun takluk kepada mereka, supaya kebenaran Injil tetap tinggal bersamaku. Mereka yang dianggap terpandang, siapapun mereka itu, tidak ada pengaruhnya bagiku. Sebab, sebagaimana Elohim tidak memandang muka, demikian juga aku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan Injil untuk diberitakan kepada orang-orang tak bersunat. Seperti halnya Petrus kepada orang-orang bersunat, dia yang telah bekerja di dalam Petrus dengan menjadikannya rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga telah bekerja di dalamku dengan mengutusku menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Setelah mengetahui anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yaakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai orang-orang paling penting di antara jemaat, berjabat tangan tanda bersepakat denganku dan bernabas, bahwa kami akan pergi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sedangkan mereka kepada orang-orang bersunat. Hanya mereka meminta agar kami mengingat orang-orang miskin. Mengenai hal itu, aku sendiri memang telah berusaha sungguh-sungguh melakukannya. Ketika Petrus datang ke Antiochia, secara terbuka aku menuntangnya karena ia bersalah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yaakobus datang, ia makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Namun ketika mereka datang, ia memisahkan dirinya karena takut kepada mereka yang dari kalangan bersunat itu. Dan orang-orang Yahudi lainnya turut berlaku munafik bersamanya. Sehingga, Barnabas pun turut berseret oleh kemunafikan mereka. Tapi ketika aku melihat, bahwa mereka tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, Jika engkau seorang Yahudi, hidup dengan kebiasaan bangsa lain dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau hendak memaksa orang-orang bukan Yahudi untuk hidup secara Yahudi. Kami secara lahir adalah orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh iman dari Yesus Kristus. Kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dapat dibenarkan oleh iman dari Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun manusia menjadi benar, karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika sementara kami berusaha dibenarkan di dalam Kristus, ternyata kami didapati sebagai orang-orang berdosa. Apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Tentu tidak. Jika aku membangun kembali hal-hal yang telah ku hancurkan, maka aku menetapkan diriku sendiri sebagai pelanggar hukum. Sebab aku, karena hukum Taurat aku telah mati, supaya aku hidup bagi Elohim. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasnani, adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Aku tidak menolak anugerah Elohim, sebab jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.